Halo semuanya guys, balik lagi di channel BrailleRigBR Di video kali ini kita main game lagi Dan kali ini kita gak main game busit Tapi kita kali ini masih main game mobil-mobilan ya cuy Yaitu Redline Sport Jadi game ini tuh disini sudah versi Sultan ya Jadi kita udah bebas buat beli-beli mobilnya Jadi disini saya mau review aja gamenya Nah apa yang spesial sebenarnya bang? Dari game ini sampai abang review gitu ya Yang spesial adalah karena kita bakal balapan di game ini Menggunakan mobil Honda Jazz gitu cuy ya Jadi saya udah pasang nih mod Honda Jazz Saya udah bikin modnya dan kita coba lihat untuk mobilnya Mana nih mobilnya nih? Di bagian garage ya Jadi disini tuh ada banyak mobil ya cuy yang bisa kita pilih sebenarnya Nah mulai ada hot hatch, ada sport, ada performance Ada super sport, super car maksudnya Dan juga ada hyper car Nah untuk Honda Jazznya itu sendiri ada di bagian hot hatch Yaitu yang ini cuy Yang bagian baris paling bawah Di ujung paling kiri ya Nah ini dia untuk Honda Jazznya ya Jadi saya udah bikin mod Honda Jazznya dan ini menurutku sih cakep banget Walaupun sebenarnya ini Honda Jazznya masih ngebug gitu cuy Tapi saya bikin aja videonya ya sekaligus biar ada konten gitu cuy Oke tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe dulu Klik juga ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi Kalau saya upload video baru lagi cuy Nah kali ini kita bakal balapan nih dengan menggunakan Honda Jazznya ini Kita coba ke bagian garasi dulu Lalu kita pilih paint Nah ini bisa ganti-ganti warna juga nih Kalian mau pakai warna apa gitu ya Nah saya disini pakai warna ini aja lah Oke Lalu disini bisa custom rimsnya juga Nah Ini kalian bisa ganti-ganti aja nih cuy Untuk pelek yang kalian mau pakai ya Sesuai dengan selera kali gian pastinya Nah ini peleknya cakep-cakep banget lah pokoknya Oke Nah Oke yang Kita pakai yang mana ya bagusnya ya Yang mana guys menurut kalian bagus yang mana cuy Yang ini tadi ya kita pakai ya Oke jadi sekarang kita bakal pakai yang Mana ya Saya pusing juga nih Semuanya cakep-cakep nih Oke kita pakai yang ini aja cuy ya Nah Tapi kalau kalian kurang suka Kalian bisa ganti-ganti nantinya Oh iya guys Dan di video kali ini tuh Saya cuma review aja ya Belum saya share untuk modnya Untuk mod gamenya Tapi kalau kalian mau Nanti kalian komen aja bang Mau Nah nanti kita bakal rilisin Untuk gamenya yang udah di mod Pakai Honda Jazz gitu ya Nah mungkin besok-besok Saya bakal bikin juga Mod-mod mobil lainnya gitu cuy Pastinya kalian Jangan lupa subscribe Biar kalian bisa dapat update Kalau misalnya saya udah bikin gitu ya Nah disini kita pilih karir Bisa ya Disini ada karir amatir Sampai Yang mana nih cuy Wih banyak lah ya Untuk karirnya Dan disini bisa single juga Nah disini kita bisa pilih single race Untuk menggunakan Mobil Honda Jazz kita ini cuy Kita pilih Raceway yang mana ya Bagusnya ya Yang ini aja lah Raceway 3 Untuk lapnya Kita kasih satu lap aja Biar gak bosan-bosan Banget gitu ya Oke kita langsung Gaspol aja cuy Kita select Honda Jazznya Dan kita langsung OTW kali ini ya Biar kalian bisa liat Gameplaynya Kalau pakai Honda Jazz ini tuh Kayak gimana gitu cuy Dan untuk grafik Dari game ini tuh sendiri Ini bagus banget ya Nah bisa kalian liat Nah bisa saya bilang sih Ini gamenya mirip-mirip Grafiknya sama Assetto Corsa ya cuy Bisa kalian nilai sendiri Buat kalian mungkin Yang pernah main Assetto Corsa Saya yakin Kalian pasti bilang mirip Nih untuk grafiknya Soalnya saya juga pernah Main Assetto Corsa Masih sering malah ya Cuma gak di kontenin aja Saya sering main Assetto Corsa Dan emang grafiknya tuh Mirip-mirip gitu cuy Oke Wits Kita coba salip Dari sisi luar Oke cuy Nah kali ini kita pakai Control Zero ya Pakai Control Zero Kita gak pakai Tombol guys Jadi untuk kontrol Belok-beloknya ini tuh Ada beberapa Pilihan ya Jadi ada yang pakai Zero Ada juga Yang pakai Tombol Atau pakai button Ya button Tombol ya cuy Oke di depan kita Belok ke Kiri Kita pelan-pelan aja nih Waduh Gak usah pelan-pelan juga sih Kalau pelan-pelan mah Nanti malah Kekejar sama yang Di belakang ya Oke guys Let's go Nah untuk Tracknya juga ada Beberapa track ya Yang bisa kalian Cobain di game ini Jadi pokoknya Mantep banget lah Ini sendenya bisa Di mod map Ini pasti bakal Keren banget Soalnya grafiknya aja Udah cakep ya cuy Kayak game PC sih Menurutku Ini gamenya Cakep banget Kayak game PC Bisa dibilang sih Kayak gitu ya Mirip Assetto Corsa sih ya Seperti yang saya bilang Dari tadi Ini mirip Assetto Corsa cuy Asli dah Mirip ini Kalau ada yang Bilang Gak mirip Bekelut gitu cuy Soalnya ini mirip banget Asli Mirip banget sama Assetto Corsa cuy Mungkin besok-besok Saya bakal Coba bikin Mode circuit Atau apa gitu ya Di game ini Biar mantep gitu cuy Oke Dan Ya ini kayaknya Udah selesai nih Balapan satu putarannya Oke cuy Akhirnya selesai ya Nah itu dia guys Race complete Mantep ya Untuk gamenya Nah disini Kalau udah selesai Balapannya gitu Kita bisa Lihat replaynya juga Dengan pilih Menu view replay ya Waduh kok ini malah hilang cuy Waduh malah hilang guys Oh dia Kembali malah ya Oh otomatis Bakal balik Ke menu utama guys Kalau misalnya kita gak pilih Menu apa-apa disitu ya Nah selain Honda Jazz ini Kalian juga bisa mendapatkan Mobil-mobil lain nih Kayak misalnya ini Nah ini kayak GTR ya Saya kurang tau sih guys Tipe-tipe mobil Mungkin kalian yang Tau Tipe-tipe mobil Kalian bisa lah Komen di kolom komentar ya Mobil mana nih Yang paling kalian suka disini Disini ada mobil Favorit kalian gak Kalau saya sih Sukanya yang ini ya Yang GDM-GDM gitu guys Nah kayak ini Ini GTR ya cuy GTR lama Kalau saya gak salah Supra atau apa gitu cuy Wah Nissan Nissan GTR ya kali Wah gak tau sih cuy Nissan GTR atau Supra GTR Saya gak tau guys Kayaknya Nissan GTR ya Atau apalah gitu cuy Aduh saya gak tau namanya Ini ada BMW lama nih Yang saya suka juga modelnya ya Ini cakep banget Asli ini BMW nya cuy Nah bisa diganti Ganti warna juga kan Jadi kayak gini Nah mantep nih Walaupun mobil-mobil tua Saya malah lebih suka Mobil-mobil yang kayak gini Daripada mobil-mobil Sport-sport Yang terlalu modern kayak gini cuy Nah kayak gini Ini saya kurang suka ya Gak tau kenapa Saya lebih suka yang Biasa-biasa aja gitu guys Oke Nah mobil-mobil GDM kayak gini tuh Saya suka banget gitu Nah ini ada ini juga nih Waduh Cakep-cakep sih semua mobil-mobilnya Kalau kalian paling suka Mobil yang mana nih cuy Di antara semua ini Kalian mungkin bisa komen aja Dan disini kita bakal coba balapan Pake mobil yang lain gitu ya Kita pake ini aja Pake BMW ini Kita bakal coba Pilih single race lagi Pilih race Kita pilih raceway yang Kedua ini aja Putarannya kita kasih satu aja cuy Oke kita pilih mobil lagi Select Oke let's go guys Kita lihat nih Nah ini lawannya udah beda kelas lagi nih Sama yang Waktu pake Honda Jazz tadi cuy ya Ini bukan Bukan lawannya lah Sama Honda Jazz tadi ya Soalnya beda kelas Yang tadi tuh kelasnya Hit Hatch ya Kalau ini gak tau nama kelasnya apa Oke guys Hati-hati aja Kita coba dari sisi luar kali ini Oke masuk dari sisi dalam Mantep Ini BMW 2 yang Masih Bisa diajak ngebut lah ya Nah jadi Bukan cuma satu mobil aja cuy Yang bagus di game ini Walaupun gak ada Mode Honda Jazz nya juga Kalian bisa masih tetap Bisa pasang ya Masih bisa tetap pasang Untuk Game nya Karena di dalam itu Ada mobil-mobil lain yang Gak kalah cakep gitu guys ya Oke Kita coba Gaspo lagi nih Masih kelas amatir mungkin ya Makanya Masih gampang banget ini Lawan-lawan kita cuy Asli gak bisa ngejar mereka cuy Gampang banget ya Oke guys Jadi mungkin Inilah ya Untuk game nya Ini bisa saya bilang sih Kayak Assetto Corsa Android Belum lagi ini Ukurannya gak besar-besar banget Jadi HP kentang Masih bisa lah ya Untuk mainin game ini HP saya sendiri sebenarnya Bisa dibilang HP kentang sih cuy HP saya tuh HP kentang guys Jadi Kalau kalian yang merasa HP kalian HP kentang Tenang aja cuy Sualnya HP saya juga HP kentang Dan masih lancar-lancar aja nih Buat Pakai Mobil ini ya Atau game ini cuy Oke ini dia cuy Dan Bisa langsung kita nonton aja Replay nya Ada beberapa molde kamera Yang bisa Kita lihat Saat kita menonton replay Dari game ini Oke guys Jadi mungkin segitu aja dulu Untuk video kita kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like, komen, dan Subscribe channel ini cuy Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video